Iya dengan adanya rencana pemberian tunjangan perumahan 30 hingga 50 juta rupiah per bulan menimbulkan tanya di benak masyarakat. Berapa total nominal yang diperoleh anggota Dewan tiap bulannya? Dimulai dari gaji pokok dengan besar dan berbeda. Ketua DPR 5 juta 40 ribu rupiah, wakil ketua DPR 4 juta 620 ribu dan anggota DPR 4 juta 200 ribu rupiah. Selain gaji, DPR mendapat tunjangan diantaranya tunjangan melekat, tunjangan kehormatan, komunikasi, bantuan listrik dan telepon dan lain-lain. Yang totalnya dalam sebulan anggota DPR mengantongi uang lebih dari 50 juta rupiah. Bisa dibayangkan bila tunjangan perumahan disetujui 50 juta rupiah per bulan berarti legislator di Senayan mendapat lebih dari 100 juta rupiah. Mungkin soal tunjangan-tunjangan dan lain-lain baru minggu depan, karena seperti kita tahu kita baru selesai perhelatan memilih pimpinan DPR, kemudian pimpinan MPR, dan baru minggu depan kemungkinan kita akan membicarakan hal-hal yang lain. Belum dapat informasi mengenai itu, mungkin nanti akan ditanyakan, karena kita di DPR ini kan tidak harus tahu mengenai kegiatan-kegiatan eksekutif. Nah sehingga itu nanti bisa ditanyakan saja kepada pemerintahan yang baru, nanti rencananya seperti apa.